Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera Om Sastiastu nama budaya sehat selalu saudara sebangsa setanah air ya kali ini kita mau sedikit membesiin kayu dan mau tes pisau-pisau yang setelah kita service jadi untuk pengrajin garu itu pisaunya juga harus diservis menemani dikondisikan kondisi baik ajam terus dan memang harus dipermajakan nah ini sedikit bagian perbagian pagi ini ya untuk teman kita semua juga pemirsa channel agarwood nanti mau tes-tes pisau-pisau carving dari berbagai macam bentuk ya yang memiliki karakter dan fungsi masing-masing saya mau coba tes pisau yang setelah saya service untuk memperbaiki juga ini kan belum selesai semua ya di dalam masih ada putih-putihnya kita akan pakai pisau yang bisa membersihkan sampai ke dalam kita tetap pakai pisau goyang untuk ini yang barusan kita bikin kita coba untuk mau matangkan atau finishing kembali dengan kualitas pisau yang memang enak untuk kita pakai kerja ya terus melestarikan alam juga menjaga ekosistem termasuk asas-asas plastariannya juga kita selalu membuat bibit tanamannya dan satu satu hal yang menarik dari hasil sampel yang kita ambil proses empat bulan ya dari proses pemicu getah yang kita siram kita lukai dengan sederhana begitu saja kurun waktu empat bulan sudah menunjukkan ada endapan getah ini yang pada akhirnya untuk takut ya bisa kita parin per 46 bulan untuk bahan minyak ataupun getah ya itu udah sangat bisa karena ini sudah garuk ternyata dan saya ambil tempoh hari ya itu sudah banyak yang jadi juga teman-teman ini sedikit saya buka aja untuk supaya tahu kualitasnya ya nah ini sudah lumayan proses empat bulan ya namun memang kita mau buat bahan minyak ya karena gritnya masih rendah proses empat bulan nah ini besinya sudah bagus menurut 4 bulan itu udah seperti ini ini bagian luar ya ini bagian dalam hanya tes pengambilan aja coba saya raut bagian tengah-tengahnya ini ya jadi ketika sudah mulai saya carving tembus sampai dalam juga teman-teman artinya pelukaan itu siksak naik-teman naik turun tinggi ya jadi menyerupai bentuk-bentuk alami arap-arap ya ya memang proses empat bulan namun sudah ada besi-besinya tipis-tipis menunjukkan bahwa endapan itu ada ya tinggal nunggu waktu kalau satu tahun atau satu tahun setengah untuk target grid 4 ab1 saya bisa memastikan dapat untuk proses saya ya untuk proses pemiju tidak nampak ada yang bilang Bang kalau kayu keraskan susah di carving itu tergantung kualitas dari pisau manmat dan bahan-bahan pisau yang kita pakai kalau pisau-pisau saya memang banyak pilihan jadi bukan asal baja ataupun dari jari-jari motor ya ya semoga menginspirasi untuk satu hal ini ya saya masih mau bercarving juga mau mengondisikan pisau-pisau supaya ketika kerja itu ada pisau yang yang saya rewel ataupun apa bisa kita tinggalkan tetap bisa kerja dengan pisau-pisau sharep yang lain ya tapi memang harus punya sharep pisau yang banyak supaya lebih enak kerjanya ini cepat jadi di tempat-tempat yang sulit ini pun juga tetap bisa kita kerjakan tempat-tempat kecil gini ya pisau-pisau yang ya di setel aja bagaimana pasnya di tangan kita ya semoga terinspirasi dengan apa yang saya bagikan pagi ini untuk meningkatkan kualitas-kualitas juga menentukan pisau yang kita miliki teman-teman supaya lebih cantik lagi lebih menarik lagi ya kalau dikemas itu jadi kayu itu betul-betul putihnya habis kemerdangnya juga habis tinggal out tinggal garunya saja ya itulah sedikitnya teman-teman nanti akan saya kerjakan lagi bagian dalamnya mantap udah lulus uci kayak gini coba yang kecil lagi lagi bagian terkecilnya untuk pengambilan di dalam-dalamnya kita tes bagian dalam seperti ini kan sulit memang kita pakai pisau ini ternyata enak juga aman untuk garuk gini aja udah keluar kotorannya untuk tempat-tempat yang kecil sulit nah ini bisa dibolak-balik mata pisau nya itu dua memang untuk arak mahri pun juga bisa sampai masuk ke dalam sininya pun bisa tergantung tangannya kalau sudah terbiasa akan lebih lincah lebih memudahkan untuk mengoperasionalkan pisau kartunnya ya ini ilmu yang sederhana dan mudah dipahami tidak akan ada yang tidak bisa kita kerjakan ketika kita mau berusaha dan mau gigih berjuang ya untuk diperrajin kayu garu ya tetap bersih teman-teman itu harapan saya bisa menginspirasi ya dengan apa yang saya bagikan ini jadi terus berkreasi bebas berkreasi karena kita sudah dijamin ya apapun yang kita ketahui kita bagikan selagi kita mau berbagi itu adalah indah ya itu menurut saya kalau ada yang merasa dirugikan dengan apa yang saya bagikan ya mohon maaf saja semoga terhibur dan terinspirasi selalu ya untuk selalu mengikuti channel-channel konten agarwood nanti akan kita lanjut seperti biasa hanya mengetes pisau-pisau carving yang baru saya buat ini juga agak size besar ya coba untuk ambil ini bagian di dalam-dalam ini kita tes oh ternyata mantap nah sangat mudah dimainkan itu ringan dan cepat bersihnya di dalam-dalam nah langsung bersih bagian dalam seperti ini kan sulit ini ya dan coba kita ambil lagi pisau ini nah juga bisa kita balik arahnya juga sama bekerja dengan baik kita pakai pisau yang tangkai panjang seperti ini ya matanya seperti biasa sama semua untuk merawat bagian dalam begini ya Nah ini kan sangat sulit teman untuk bersihkan dalamnya tetap kita usahakan juga bisa bekerja pisau nya Oh bisa mantap mantap matanya kecil seperti ini Oke semoga menginspirasi dan bermanfaat kita banyak hal yang mau kita kerjakan pagi ini nah ini juga tempoh hari kayu-kayu ini ya untuk isi isi-isi dalam coba saya lebih dekatkan lagi videonya ini kayu yang pernah kita potong ini ada bagian isi dalam ya di dalam tembus ke dalam namun ini banyak yang belum remah isi-isi dalamnya ini jadi ketika kita raut hanya batas tipis-tipis hitam ini aja yang kita dapat karena dalamnya masih ada kayu ya yang artinya kayu itu juga tidak masuk karena tidak ada aroma aroma kayu-kayu aroma garu-garu kalau ini garu jadi pada akhirnya kita buat bahan-bahan yang di scrub lah karena ada pulir-pulirnya seperti ini ya akan jadi tekstur bentuk ini cantik ini tembus sampai ke bagian sini corong bagian ini nah ini corongnya ada lukanya di sini ya tembus sampai ke sana jadi saya rasa cukup itu dulu yang saya dapatkan semoga tersimpirasi dan bermanfaat selalu ya saya aku dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun sampai sehat raum syafiastu nama budaya sehat selalu saudara sebangsa setanah air terus semangat dan semangat selamat menikmati